Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo guys Di video kali ini Saya akan memperkenalkan kepada anda Produk-produk terbaru Daironics Di awal tahun 2024 Maret April Ini ada tool bag Ada 4 macam Kemudian produk-produk seperti yang Codless Ada yang corded juga Polisher Ada jet cleaner Ada lagi Ini Cengso LXT 20V Tidak hanya produk-produk terbaru Kalau anda mengunjungi Ronitool Official Store Di Tokopedia Di sana Banyak banget ya Ini promo-promo Menyambut Ramadan Lebaran Ada yang 20% 15% Produk-produk 8.9 series 8.6 series Maupun Power tool-power tool Yang corded Yang listrik Jadi supaya anda gak ketinggalan Langsung aja guys ya Di Tokopedia Ronitools Official Kita akan spill satu persatu Kira-kira apa ini ya Kita mulai dari Ronit Mini Compressor Codless LXT Produk seperti ini Dijual dengan harga Di 1,2 juta Jadi ini 8605 Dalam paketnya Sudah ada Termasuk Baterai Kemudian charger Unit Dan aksesoris Kayak pentil-pentilnya Gitu ya guys Mungkin kita akan Memompah ban Ban untuk Anak-anak berenang Ya kan Kemudian untuk ban Untuk bola Udah aksesorisnya Juga lengkap Diklain mempunyai spek Disini voltase 20V Dengan kapasitas Airflow nya Di 25 liter per menit 20V Codless LXT 1,2 juta Kemudian Ada juga Poliser Wow Poliser Codless Ini juga 86 series Yang artinya LXT Jadi slotnya LXT Tentunya ini adalah Kit ya Jadi paket lengkap Sudah dilengkapi dengan Baterai Charger Dan unit Disini udah Brushless motor 20V 8652 Lengkap ya Ekosistem dari Ronik ini Fontase 20V 4Ah Untuk Kapasitasnya ya Kemudian sudah Brushless motor No load speed nya Sampai 3500 RPM Polar seperti ini Dijual dengan harga Di 2,3 juta Full set Dan tentunya Produk-produk Codless Brushless Poliser Di Ronik ini Pastinya LXT Wih 86 series ya Modelnya gini ya Kalau kita lihat Handle ya Ini mantep banget nih Jadi kita Grip nya ini mantep Ada variable speed nya juga Lanjut Adalah Chainsaw Nah ini Chainsaw nya juga Just gandos guys ya Chainsaw Codless LXT dari Ronik ini Memiliki Menurut saya ini Tingkat keamanan yang baik ya Safety nya oke banget Ukuran di 10 in Dengan Berbagai macam Kelengkapan tombol safety ya Yang pertama Di sisi belakang ini Jadi dekat baterai Kita harus tekan dulu Kemudian di sisi cover ini Kita bisa Nah ada switch nya juga Jadi cover juga Switch juga Ada lagi Tombol safety Di samping trigger Terakhir kita nanti Harus menekan trigger Jadi ada Tiga tombol safety Untuk menghidupkan Chainsaw 10 ini Luar biasa Ini baru nih Aku Nguji Chainsaw Dengan fitur keamanan yang baik Kan ngeri guys ya Kayak gini Tiba-tiba kesenggol Kepencet Kenerepot juga Bahaya Ini ada dari cover Dari tombol Di bagian belakang Taktile gitu Kemudian tombol Safety trigger Untuk Chainsaw 10 in Daly Ronik ini Dijual dengan harga Di 2,7 juta 2,7 juta Itu sudah Lengkap Dengan baterai 4 ampere hour Charger Untuk packagingnya Seperti ini Jadi voltase 20 volt 4 ampere 2,3 kilo Brushless motor Jadi Sudah menggunakan Motor brushless Tentunya Dari sisi baterainya Akan awet Dengan performa Yang lebih tinggi Dari brush sheet Untuk nolot speednya Di 3850 RPM Selanjutnya Ada lagi Ronik Kotless Agricultural Sprayer Jadi Kalau kemarin-kemarin Tiap kali saya mereview Misalnya Jet cleaner gitu ya Yang kotless Yang model kayak gun Yang kayak pistol gitu Teman-teman suka bertanya Bang Kira-kira Kalau untuk Penyemprot spray Hama Di sawah Di kebun Bisa enggak itu Apa namanya Jet cleaner kotless Ya bisa-bisa aja Dan ternyata Ronik Mengeluarkan produk Seperti ini Anda bisa lihat sendiri Kotless Agricultural Sprayer Jadi modelnya Tabung yang biasanya Kalau Di sawah itu ya Para petani itu Kan sukanya model Sampai mompa gini Mompa Kemudian Tangan kanannya Menyemprot Pada daunan Untuk hama Kemudian untuk Misalnya Pupuk ya Pupuk yang untuk Daun-daun Untuk buah-buah Nah ini Ternyata ada Portless guys RH 6020 Mantap ya Tidak hanya itu Ini juga ada lagi Sebelum kita Melangkah ke Tas ya Pembahasan tas Atau tool bag Ini ada lagi Multifunctional Cleaning Equipment Jadi ini adalah Jet Cleaner 3 in 1 3 fungsi Blower Kemudian ada lagi High Pressure Washer Atau Jet Cleaner Mesin Steam Juga Difungsikan sebagai Vacuum Cleaner Basah dan Kering Wet and Dry Jadi 3 fungsi seperti ini Untuk tipenya RP4100 Dan dijual dengan harga Di 2,9 juta Tapi ini Tidak Kotless ya Jadi ini Masih menggunakan Listrik Elektrik Kalau melihat Fungsinya luar biasa Saya sih baru Melihat ada Vacuum Cleaner Yang sudah sekaligus Sebagai Jet Cleaner Sebagai blower Kalau blower Banyak ya Jadi 2 in 1 Jadi vakum juga blower Nah ini ada Jet Cleanernya guys 3 in 1 Dan tidak hanya Power Tool Tapi Ronik juga Menghadirkan Atau melengkapi Produk-produk aksesoris Seperti Saw blade ya Untuk reciprocating saw Pemotongan Media besi Maupun kayu Ada lagi Ini guys Spray gun set Tapi ini Yang untuk selang ya Kita untuk siram-siram Taneman Nanti harganya Saya munculkan juga Di video ini Ada 2 tipe loh RH 4018 Dan RH 4017 Jadi modelnya Berbeda di nozzle-nya Di ujungnya Kalau yang sebelah kanan Saya ini Ini bisa di setel Fokusnya Bisa menyeberan Lain-lain Kalau ini Hanya 1 titik fokus saja Ini juga harganya Kalau tidak salah Terjangkau ya Yang ini 4018 ini Di 85 ribu Kemudian AD-nya ini 4017 Di 70an ribu Ada lagi Gergaji manual Gergaji besi Metal Jadi seperti ini Ini ada 2 tipe Yang pertama Ini adalah RH 3613 Dan ini dijual Dengan harga Di 130an ribu Kemudian ada lagi Tipe di bawahnya Di 112 ribu Memiliki Bit quality Yang menurut saya Sangat baik Ada grip Ada grip karetnya Solid Gripnya ini Di depan ada Di kiri ada Untuk karetnya ini Juga Tebal guys ya Empuk Jadi kita pegangnya enak Di sisi kanan ini Ini karet Ini karet Jadi kita bisa melakukan Pemotongan media besi Dengan 2 tangan Kalau ini Hanya 1 tangan RH3612 Di 100 ribuan Lucu-lucu juga Ini produk-produknya ya Nah Kemudian Ini kita mulai masuk Ke tas Atau tool bag Ini kayak tas pinggang guys ya Seperti ini Jadi kita taruhnya di pinggang Nah Tidak kelihatan guys Nah Kira-kira seperti inilah ya Nah Jadi kita bisa letakkan Power tool ya Power tool bisa Segala macam obeng Skrup-skrup Kalau misalnya kita bekerja Di ketinggian ya Jadi kita Tidak repot Untuk taruh-taruhnya Bisa kita Masukkan ada kantongnya Ini besar Ini kalau nggak salah Harganya di Tiga ratusan ribu Ada 4 tipe tas Ini model tas pinggang Seperti ini Dan ada tas yang modelnya Biasa Biasanya ini kayak model-model Tas-tasnya Power tool yang premium nih ya Modelnya seperti ini Bit quality-nya sih rapi Tebal Untuk kanvasnya Dan di bagian bawahnya ini Sus banget ya Menggunakan karet Sampai ke samping Mungkin kurang lebih Ketinggian di 4 cm ya Sehingga kalau misalnya kita letakkan Di area yang basah pun Nggak akan tembus Atau naik ke atas Mantap sih ya Coba kita lihat dalamnya Resletingnya juga modelnya Solid gini guys ya Tebal Seperti ini Ada juga ininya guys ya Talinya Untuk ke pundak kita ini Ini adalah Ronik tipe RH 9141 Yang dijual dengan harga Juga di Tiga ratusan ribu Masih Harganya sama Dengan Ronik Yang model tas pinggang Seperti ini ya Di tiga ratusan ribu Kemudian ada lagi Tool bag modelnya Backpack Atau ransel gitu ya RH 9144 Yang kayak gini Dijual dengan harga Di Tujuh ratus Tiga puluh ribu Nah ini ada Bisa lihat Bitcold Ini ada tulisan Ronik Ronik Lambang Ronik Dan ini tebal Seperti ini ya Ada Di punggungnya Ada supportnya lagi Di bagian bawah Ini kalau tadi Menggunakan karet Ini plastik Tapi ini tebal Ini tinggi plastiknya Kurang lebih di 5 cm Ya aman ya Aman Lebih aman Lebih Kayak hard case gitu ya Jadi Alat-alat yang di dalam ini Lebih Aman Lebih safety Lihat nih ya Dalamnya Seperti ini Kita masih ada lagi Kompartemen Kita bisa letakkan obeng Segala macam Peralatan kerja disini Samping-samping Setelah kita masukkan Baru kita Bisa masukkan kompartemen Yang tengah ini Kedalam tas Ini juga ada Saku-sakunya ya Seperti ini Lengkap Ini laptop Juga bisa masuk Ini satu Buat Anda Para teknisi Yang kerjanya mobile Ini cocok banget Buat Masukin mungkin Multimeter ya Alat-alat ukur Ini juga masih ada lagi ya Banyak nih guys Buat taruh-taruh Perintilan Perintilan Mantel Untuk yang tas Tipe terakhir Ini modelnya Unik sih Menurut saya ya Jadi Kita bisa masukkan Segala macam Perintilan tool Kita ya Itu di dalam Dengan sangat mudah Ini seperti ini ya Gergasi ya Gak bisa taruh Semuanya Bisa kita langsung Taruh Kita usahkan dulu guys Nah Seperti ini Di bawahnya Ini hard case gitu ya Jadi plastik tebal Mungkin kira-kira tinggi Di 3 cm Ada juga Ini saku Samping-sampingnya ya Ada dua Kemudian yang Di sisi Sebelahnya Ada tiga Emboss Di dalamnya Juga ada lagi Saku-sakunya Seperti ini Dan ini Kokoh ya Gak melewot-melewot Jadi sampingnya ini Di lapisi Kayak ada Plastik tebal ya Di dalamnya Sehingga Ini bisa berdiri Seperti ini Kita bisa Juga Tali ini Kita pasangkan Di pundak kita Seperti ini Nah Sehingga Kita kalau mau Service-service Apapun ya Di tempat-tempat Yang berbeda Mobile Ini enak Tinggal bawa Kita turunkan Dari mobil Atau dari motor Langsung kita bawa semua Praktis Praktis banget Di atas ini Menggunakan pipa Stand list Yang dilapisi Dengan semacam Kayak arep gitu ya Busa Mantap sih Untuk tipe ini Ini tipenya adalah RH9145 Yang dijual Di ofisial Di 500 ribuan Jadi untuk mengetahui Lebih Banyak lagi Informasi Apa itu Ronik Produk-produknya Apa saja Silahkan Anda Follow instagramnya RonikTool Indonesia Kemudian Anda kunjungi ya Di Tokopedia RonikTools Official Di sana banyak promo-promo menarik Yang bisa Anda dapatkan Di RonikTools Official Juga menjual Aksesoris-aksesoris Kayak mata bitset Kemudian mata bor Handtool-handtool Kayak gergaji Yang kemarin-kemarin Tahun lalu Sebenarnya sudah banyak Kita bahas ya Handtoolnya dari Ronik Ada lagi Kunci-kunci raksat Kunci sok Macam-macam Sekian video First impression ini Nanti kita akan bahas Kita akan uji Satu persatu Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Omai Abang Abang Channel Terima kasih sudah menonton